Hai cek 123 Halo sobat gamer semuanya berjumpa lagi dengan gue Subki Maru di video kali ini Subki Maru akan membahas secara lengkap dan detail hero badang guys ya Jadi kali ini Subki Maru akan membahas bagaimana cara menggunakan badang yang baik ya yang pertama Subki Maru akan membahas role dari badang tersebut lalu deskripsi skillnya secara detail dan terakhir kita akan melakukan kombo-kombo terbaik yang bisa kita lakukan dari skill-skillnya badang guys jadi jangan kemana-mana simak video berikut ini Oke pertama kita akan membahas role badang di dalam pertempuran guys nah badang sendiri memiliki role dasar sebagai fighter dengan spesialis charge atau burst damage nah dimana badang ini dapat berpindah tempat dengan cepat ya dari segi charge nya dan juga bisa menjadi hero yang memiliki burst damage karena skill 1 skill 2 dan ultimatenya adalah skill-skill yang memiliki cooldown yang sangat relatif cepat sekali guys jadi si badang ini dapat diandalkan ketika dalam teamfight jadi si badang ini kalau kalian ingin menjadikan offlander dia bisa berada di line XP guys ya jadi dia bisa bertahan dengan gempuran-gempuran musuh sendirian nah kalau dia ingin jadikan sebagai damage dealer dia lebih follower ada di tengah guys jadi dia nanti dapat kebagian buff-buff yang tidak diambil oleh assassin ya ini jadi badang ini dapat dijadikan sebagai offlander ataupun damage dealer Oke sobat gamer selanjutnya kita akan membahas deskripsi skill-nya secara detail disini ya sukimaru akan mengawali dari pasifnya yang bernama sifari fish dimana setiap kali badang melakukan empat kali pukulan maka pukulan kelima ini akan memberikan efek knockback kepada musuh dan memberikan damage tambahan guys ya contohnya seperti ini nah jadi setiap kali pukulan kelima maka badang ini akan memberikan efek knockback guys nah ketika efek knockback ini mengenai tembok maka hero tersebut akan mengalami stun selama 0,8 detik nah ketika dia memukul lalu kena tembok knockbacknya kena tembok maka hero musuh akan terkena stun guys nah jadi seperti ini jadi ini sangat bisa dimanfaatkan ketika kita akan melawan satu lawan satu untuk melawan musuh guys jadi nah sementara untuk memukul jahe hero jungle atau monster maka efek knockback ini akan otomatis terkena stun guys ya jadi tidak harus terkena tembok ya jadi untuk untuk monster jungle langsung otomatis terkena stun ketika pasifnya ini aktif kita coba seperti ini nah jadi otomatis ini hero jungle nya monster jungle nya langsung terkena stun guys skill satunya badang ini namanya adalah jigong fish dimana badang ini akan melemparkan pukulannya ke depan dan menghasilkan damage guys nah efek skill satunya ini juga memberikan efek knockback nah selain memberikan efek knockback ketika skill satunya ini mengenai tembok maka akan meledak dan juga memberikan tambahan damage guys kita coba dulu ya untuk skill satunya ini akan memberikan efek knockback juga ya jadi musuh ini juga akan terkena knockback ya kalau terkena dan ke tembok juga dia akan mendapatkan efek pasifnya nah jadi hero musuh juga akan terkena stun nah seperti ini ya jadi akan terkena stun guys nah dimana juga ketika skill ini membentur tembok maka akan memberikan efek ledakan sehingga memberikan tambahan tambahan damage kepada skill satunya badang ini ya seperti ini ya nah ada efek ledakan seperti itu ya kalau tidak terkena tembok maka tidak akan meledak nah seperti itu ya tadi kalian kalau ingin memanfaatkan damage badang yang lebih akurat ini kalian arahkan ke tembok sehingga musuh ini akan akan terkena dua damage sekaligus guys ya seperti ini nah nah skill satunya badang ini juga akan memberikan efek stuck kepada pasifnya badang guys nah perhatikan ini ya 12345 nah jadi skill satunya badang ini juga akan memberikan efek stuck kepada badang ya pasifnya badang lagi ya jadi kalian bisa memanfaatkan skill satunya untuk mencicil sekaligus memberikan efek knockback seperti ini guys ya jadi dimanfaatkan dengan baik khusus untuk skill satunya guys ya untuk skill 2 namanya adalah fish break gimana si badang ini akan melakukan dash ke arah yang ditentukan nah seperti ini ya dia akan memberikan damage kepada siapapun yang berada di jalurnya ya kepada musuh yang berada di jalurnya guys jadi akan memberikan tembakan damage nah jika dia mengenai hero atau melewati hero musuh maka akan menciptakan sebuah tembok guys berbentuk seperti ini ya berbentuk setengah lingkaran ya jadi dia akan memberikan tembok seperti ini nah sekaligus dia akan memberikan efek knockback kepada musuh guys jadi efek knockback ya seperti ini ini nah dia akan memberikan efek knockback nah tapi kepada monster jungle ini tidak berpengaruh ya jadi dia hanya akan memberikan damage dan tidak akan keluar temboknya ya nah dia akan hanya memberikan damage nah jadi ini hanya bisa memberikan damage kepada hero jungle guys tidak ada kan ada tembok yang tampil nah skill2 ini juga bisa menembus tembok ya skill2 ini bisa menembus tembok jadi bisa digunakan untuk lari guys ya untuk lari seperti ini nah lari seperti ini ya jadi skill2 ini dapat digunakan sebagai skill larinya si badang nah tembok yang ada di sini yang diciptakan oleh skill2 ini juga dapat digunakan sebagai media untuk kita memberikan stun kepada musuh guys nah seperti ini ya kita akan memberikan musuh juga akan terkena stun ya jadi tembok ini juga bisa dimanfaatkan oleh kita untuk menggunakan skill satunya agar musuh menjadi stun guys nah seperti itu ya oke untuk ultimate nya badang ini namanya adalah first crack dimana badang ini akan melakukan pukulan bruntun bertubi-tubi ke arah yang ditentukan saya pukulannya seperti ini nah musuh yang terkena pukulan ini akan mendapatkan damage berupa physical damage guys nah ini sama dengan skill satunya pukulannya badang ini juga akan memberikan efek ledakan ketika mengenai tembok ya jadi seperti ini guys jadi dia juga akan meledak ketika memukul tembok sehingga memberikan efek tambahan damage ketika mengenai tembok guys wah ini jadi kalian harus memanfaatkan skill ultimate nya ini untuk menggunakan di dekat tembok ya agar maksimal damage yang diberikan guys nah juga kalau terkena hero nah hero musuh juga akan terkena sama dengan skill satunya yaitu terkena efek knockback guys nah jadi skill ultimate nya ini juga bisa memberikan efek knockback sehingga skill ultimate nya ini juga dapat memberikan efek stun kepada hero musuh kalau terkena tembok seperti ini guys nah ya nah maksud juga akan terkena stun guys nah jadi ultimate nya ini juga bisa digunakan untuk melakukan stun jadi manfaatkan skill satunya ini dengan di combo dengan skill 2 nya nanti kita bahas kombonya ya di sisi combo guys ya selanjutnya yang akan Sukimaru bahas ini adalah skill 1 dan ultimate nya ini juga memiliki efek basic attack guys ya jadi skill 1 dan skill ultimate nya ini dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai basic attack sekaligus skill ya guys ya jadi untuk item seperti demon hunter sword dan juga has cloud dan termasuk juga endless battle ini akan dapat digunakan menggunakan skill 1 dan dan ultimate nya guys jadi memberikan efek juga physical physical lifestyle ya dan juga memberikan kalau ini ya kalau harus betul memberikan efek true damage ya maka kita coba sekali lagi ya kita cek ya nah skill 1 dan ultimate nya akan memberikan efek basic attack guys nah makanya itu tampil ya tampil nah jadi skill 1 dan ultimate nya ini berfungsi sebagai basic attack sekaligus juga skill guys jadi dia akan memberikan life steal dan juga efek true damage ya karena kita disini pakai ini ya pakai endless battle ya jadi efeknya akan ganda guys nah ada angka u hijau ya berarti dia mendapatkan life steal dan juga ada angka yang warna putih berarti itu memberikan true damage kepada hero musuh guys ya nah dia juga akan memberikan efek ini ya menguras HP sesuai dengan HP musuh nah disini demon hunter sword guys tetap sekali ya kita coba dengan item ini juga dia juga akan memberikan efek yang sama guys nah kita jual ini ya endless battle ya nah ini juga penerbit juga akan memberikan efek true damage ketika dia melakukan skill lalu kemudian memukul guys nah ini ya kita coba ya nah efeknya juga ada true damage nya ya jadi skill 1 dan ultimate nya ini dapat digunakan sebagai basic attack guys itu yang harus kita pahami dari hero badang ultimate juga sama guys nah jadi ultimate nya juga bisa digunakan sebagai basic attack sama juga ya efeknya akan berpengaruh guys ya oke untuk kombonya sendiri yang paling bagus dari badang ini adalah kombo antara skill 2 skill 1 dan ultimate nya digunakan dalam durasi yang berdekatan guys ya jadi si badang ini dapat memaksimalkan pasifnya dengan memanfaatkan pukulan yang dia miliki ya kalian harus pukul-pukul dulu untuk badang ini buat stack nya sudah menjadi 4 nah kalau sudah 4 lalu buat skill 2 lalu setun ya skill 1 lagi baru digunakan ulti nya guys ya kita coba lagi nanti ya oke kita hapus nah kita pukul-pukul sebanyak 4 kali skill 2 skill 1 ultimate nah damage nya akan pedih ya di sini kita lihat 8000 guys damage nya ya kita lihat nanti ya kalau kalian langsung menggunakan skill 2 langsung ulti guys kita coba ya skill 2 ulti nah selain damage nya hanya 5000 hero musuh ini akan langsung bisa bergerak guys bedakan dengan kalau kita menggunakan combo yang seperti tadi ya jadi pukul-pukul dulu skill 2 skill 1 lalu ultimate guys kita coba lagi ya kita pukul-pukul dulu 1 2 3 4 skill 2 skill 1 ultimate nah jadi damage nya luar biasa 5 ditambah lagi efek stunnya ini akan ganda ya gimana kita akan memberikan efek stun di pasifnya karena kita akan mukul sebanyak 5 kali dulu nah jadi setelah itu baru kita gunakan skill 1 lagi ketika hero musuh sudah akan bergerak lagi stun lagi untuk yang kedua lalu kita menggunakan ultimate nya yang terakhir kalau musuh akan bergerak lagi ya jadi ada 3 kali stun yang bisa kita berikan kepada hero musuh guys jadi kombo nya badang seperti itu guys ya oke kita akan lanjut kepada hero yang dapat mengkonter badang guys hero apa saja yang dapat mengkonter badang dengan baik yang pertama ini adalah tank ya dimana dia adalah uranus guys wah jadi uranus ini dapat mengkonter badang dengan baik kenapa karena badang itu akan kuat banget ketika melawan hero-hero dengan HP yang tebal guys bukan dengan hero yang keras guys sementara uranus ini kan biasanya dibuild sebagai hero yang keras ya dengan efek regen yang luar biasa guys sehingga badang ini akan kesulitan untuk memberikan damage kepada uranus ini guys ya jadi uranus ini dapat mengkonter badang dengan baik guys oke untuk hero yang kedua kalian bisa menggunakan kufra sebagai konternya badang nah kenapa kita memilih kufra karena kufra ini dapat memantulkan semua skill yang bersifat ngeblink guys nah skill 2 nya badang itu kan bersifat ngeblink jadi untuk badang yang menggunakan skill 2 nya itu akan memang mengalami knockback ya knockback dan juga stun sementara waktu guys jadi skill 2 nya itu akan gagal sekaligus tidak akan ada tembok yang tampil sehingga damage nya badang itu tidak akan maksimal kalau tidak ada tembok ya nah jadi skill 2 nya badang kalau gagal itu sudah habis itu badang ya jadi kufra ini mantap sekali ya untuk menjadi kontornya badang guys ya selanjutnya si kufra ini dapat menggunakan skill 1 nya untuk menggagalkan ultimate nya badang guys nah ultimate nya badang itu memang bisa memberikan efek efek shift ya namun untuk skill 1 nya si kufra ini dapat menggagalkan efek ultimate nya badang guys waduh badang enak-enak ulti kena skill 1 nya kufra maka dia langsung akan gagal ultimate nya waduh badang oke sobat gamer untuk item yang dapat menggagalkan badang kalian bisa memanfaatkan item defense bernama blade armor kenapa sukimaru milih blade armor karena ultimate badang itu bersifat basic attack juga guys nah kalau kalian pakai blade armor nah badang juga tidak akan memberikan damage yang maksimal karena badang akan lemah melawan hero-hero dengan armor yang tebal guys dengan hero-hero yang tebal armor nya ya bukan tebal HP nya guys ya jadi kalian jangan sekali-kali membuat hero tank kalian menggunakan HP yang tinggi guys lebih baik kalian pertebal armor kalian kalau mau melawan badang guys nah sekaligus pasif daripada blade armor ini akan memberikan fengians guys memberikan damage balik kepada hero yang memukulnya guys dengan basic attack guys ya waduh siapa ini yang gangguin ya kacau ini oke untuk blade armor ini sangat powerful untuk melawan badang nah ini mantap sekali dijadikan sebagai counternya badang guys ya nah disini juga ada dominan ice kalian bisa memanfaatkan dominan ice untuk meng-counter badang yang dimana dia juga akan memberikan pengurangan muslim speed dan juga mengurangi attack speed hero sebesar 30% nah ini juga akan meng-counter pukulan badang guys biasanya badang itu di boost attack speed nya cukup tinggi ya sehingga item ini dapat meng-counter badang dengan baik guys jadi pemilihan item yang tepat dan juga pemilihan hero yang tepat dapat dapat membuat badang jadi hero-hero yang tidak berguna di land of dawn guys jadi pemilihan strategi ini harus kalian pahami untuk meng-counter hero badang oke terima kasih sudah menonton video kali ini jangan lupa tekan tombol subscribe nya jika kalian suka ya karena sukimaru akan membahas banget informasi-informasi terbaru dari mobile Legends kalau kalian ada pertanyaan tentang hero badang silahkan tulis di kolom komentar guys ya untuk itemnya item badang ini akan gue bahas di video yang lain ya di eh tema yang lain karena butuh banyak membahasannya kalau ditaruh disini semua ini terlalu panjang video yang durasinya ya oke kalian ingin sukimaru bahas hero apa silahkan tulis di kolom komentar guys ya sampai berjumpa di video berikutnya sayonara oke ya Terima kasih telah menonton!